Guna mengembangkan SDM Papua, maka Gubernur Papua Lukas NMB melepas 62 siswa-siswi yang akan mengikuti pendidikan sekolah tinggi teknik STT Perusahaan Listrik Negara PLN Jakarta di gedung negara Jayapura. Dalam acara tersebut, juga dihadiri oleh para lulusan lembaga pendidikan yang menerima beasiswa dari pemerintah daerah Provinsi Papua. Dalam sambutannya, Gubernur Papua mengatakan, 62 siswa-siswi ini harus dibina dan disiapkan sebagai pelopor utama pembangunan kelistrikan ke depan di tanah Papua. Hari ini kita ada di sini, akan melepas secara resmi anak-anak kami untuk sekolah teknik PLN Jakarta. Saya ingin katakan bahwa selama 72 tahun kita matiaga, kemajuan yang kita capai kita pertahankan. Kita bisa percaya dengan siapapun, negara apapun, manusia dari manapun, hanya lewat sumber daya manusia. Itulah sebabnya pemerintah Provinsi Papua, Dio Fisi dan Dio Fisi Popo, Banking, Masjid dan Sejahtera, untuk berkomitmen untuk menyiapkan anak-anak kita menjadi anak-anak hebat, yang punya kualitas, kualitas, dan punya visi ke depan untuk Papua. Gubernur Papua Lukasinembe menambahkan, sesuai dengan program Jokowi dengan program 35.000 MW, sehingga dengan pelepasan ini akan menjawab tantangan tersebut.